Ingin hidup tenang? Zikir. Ingin selesai solusi? Zikir. Ingin menemukan jalan terbaik? Zikir. Selesainya masalah bukan karena persoalan masalahnya. Karena kecerdasan, kecerdikan hati kita mengelola dengan zikrullah. Dalam zikir ada tiga ruang zona. Ada tiga zona yang bisa kita coba tadaburkan. Sebagaimana pesan dari Syed Qutub dalam Fihidillah Al-Quran. Orang bersikir itu seakan menemukan syatahatnya, ekstasenya, ektase. Tegelang, istirahat dalam kenikmatan zikirnya ketika tiga zona itu dilewati. Coba dibawa tiga ruang ini. Saat kalian wajah santri, berzikir kepada Allah yang pertama Al-Madhi. Kita pernah menjadi makhluk sejarah. Kita pernah menjadi makhluk lampau. Alastu birabbikum kalu bala syahidna. Di alam ruh, kita semua pernah melakukan sebuah transaksi primordial. Pernah melakukan sebuah muamalah. Deklir kita dengan Allah Azza wa Jalla. Allah sampaikan, Alastu birabbikum. Bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Kita mengatakan apa? Kalu bala syahidna. Dengan bahasa penuh santun, kita katakan bala syahidna. Mengiyakan semua kita. Mengiyakan Allah sebagai Rabb kita. Berarti mengiyakan semua aturan-aturan Allah kepada kita. Ingat, zikirkan ingat. Tapi ingat, ada masa lampau sebenarnya. Dulu pernah kita berjanji di depan Allah. Dan kita akan betul-betul menghidupkan aturan Allah Azza wa Jalla. Benar, kalau kita ingat dengan itu. Makhluk yang lampau, ternyata isiannya, konten kehidupan kita, teramat banyak maksiat dan dosa. Ketika kita bersikir, ingat maksiat mata kita. Berani-beraninya di depan tatapan Allah, di hadapan mata Allah. Kita buka tayangan-tayangan. Kita lihat seakan tanda dosa. Ingat, ya Allah, kami telah zalim.